Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di e-campus? Sebelumnya yang ada di e-campus ini tugas 10%, proses 50%, UTS 15%, UAS 25%. Ini yang disetting di e-campus. Ternyata pagi tadi saya cek ini ada perubahan sedikit. Ternyata kuis itu terpisah. Yang berbeda di sini. Berarti jika ini dipisah, berarti untuk tugas 10%, ini mempunyai Google Form, UTS UAS berarti ini 15%. Ini perubahan yang ada di kampus. Ini saya tidak bisa ubah, harus mengikuti format penilaian keseluruhan dosennya. Untuk tugas, ini dinilai dari berapa persen nilai, berapa besar nilai yang diperoleh pada saat pengumpulan tugas untuk penilaian secara individu ataupun kelompok. Jumlah tugas nanti menyesuaikan. Apabila tugasnya lebih dari satu, maka dilakukan rata dari jumlah nilai yang diperoleh. Kuis juga sama. Ini besarnya nilai pada setiap kuis. Kemudian jika lebih dari satu kuis, maka dilakukan rata-rata dari setiap kuis. Kuisnya melalui platform online juga, bisa melalui Google Form, bisa melalui kuisis, bisa melalui slido, bisa melalui yang lainnya. Yang penting bisa diukur melalui kuis. Kemudian UTS UAS, ini sama pengumpulan biasanya kerjakan di kertas, kertas A4, terus jawaban ditulis menggunakan pulpen, kemudian di photoscan, kemudian dikirim dan disambit melalui Google Form. Kemudian untuk ada nilai proses yaitu 50%. Penilai proses 50% itu jadi 40%. Poses 50% berarti presensi dan tanya-jawab. Mungkin disini saya tambahkan presensi jadi 30%. Kenapa ada tanya-jawab? Tanya-jawab disini, kalau di kelas pada saat luring itu saya biasanya setiap awal kelas, setiap awal pertemuan di kelas, itu saya sering memberikan pengulangan kode-kode yang dipelajari di pemrograman NCCNC karena kodenya banyak. Jadi kita selalu reminder, selalu di-request setiap awal pertemuan. Jadi semuanya akan menjawab, tapi betul atau salahnya, itu tergantung dari tanya-jawab. Ini conditional ya. Mungkin kita coba saja dulu apakah online bisa atau tidak. Kalau misalnya tidak, mungkin bisa digantikan dengan nilai yang lain. Terus kalau presensi, disini sama seperti pertemuan sebelumnya, saya tidak menggunakan Google Form atau yang lainnya. Sekarang saya akan screenshot dari kehadiran di setiap akhir pertemuan, akhir kelasnya. Jadi silakan nanti untuk on cam, nyalakan videonya. videonya setidaknya setengah badan atau seperti pas foto, wajahnya terlihat jelas, dan pastikan namanya juga harus sesuai dengan absensi yang ada di e-campus. Nanti saya akan input satu persatu. Terus apabila presensi atau mahasiswa pada saat screenshot itu tidak menyalakan kamera, itu poin-ponilainya berbeda. Apabila tadi sesuai setengah badan atau pas foto tadi untuk on camera, itu setiap kehadiran saya kasih poinnya dua. Tapi kalau misalnya kameranya off atau kameranya on, tapi misalnya hanya menggunakan virtual background saja, tidak ada mahasiswanya, juga tidak boleh. Terus jika tampilannya menghadap ke atas saja atau misalnya hanya terlihat rambutnya saja, terlihat bukan wajah dia secara pas foto, itu juga poinnya berarti satu. Terus juga dilarang untuk menggunakan profile picture seakan-akan dirinya hadir di Zoom. Itu juga ada yang seperti itu. Nanti saya cek satu persatu sebelum saya screenshot. Jadi itu penilaiannya untuk biar fair. Kemudian, poin penilaian sudah cukup. Mungkin nanti kita coba mulai ke materi-materi dasar dari pemrograman NC-CNC. Dimulai bahwa di sini kita akan mempelajari dua hal, yaitu dasar-dasar CNC dan dasar-dasar dari pemrograman NC-CNC. Pada saat melakukan pemrograman NC-CNC, itu kan kita di sini seakan-akan kita membuat program secara manual. Tetapi pada dasarnya tujuannya, karena kita seterata S1, tujuannya bukan untuk sebagai operator atau sebagai teknisi. Karena biasanya untuk seterata S1 atau S1, sarjana, itu biasanya lebih ke troubleshooting atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat mesin CNC itu trouble, sehingga mendapat memberikan arahan atau memberikan keputusan solusi dari permasalahan tersebut. Sesuai namanya, NC itu kan numerical control. Kalau CNC berarti komputer numerical control. Jadi sama-sama numerical control, yang satu itu sudah menggunakan komputer, yang satu masih bersifat menjalankan sesuai perintah dari operator. Jadi intringnya sama adalah numerical control. Dimana kita akan memasukkan kode-kode yang berhubungan dengan proses jalannya mesin tersebut. Dimana mesinnya kita menggunakan mesin bubut dan mesin milling. Oke, kita mulai. Pada dasarnya memang kita memprogram CNC itu bisa saja kita menggunakan software. Software-nya bisa ada di Mastercam, bisa di Solidwork, ada mungkin, atau misalnya kalian bisa mempelajari di simulasi, simulasi CNC pada simulator. Itu bisa kalian download. Ada beberapa yang free, ada yang trial, tapi hanya untuk sekadar mengetahui, mempelajari bagaimana pergerakan dari tools, sejauh mana, terus kode ini dimaksudkan untuk kode apa, terus apabila ada permasalahan, dan lain-lain itu bisa kita ketahui dari simulasi itu. Oke, kita mulai. Oke, pemprograman CNC itu pada dasarnya didasari oleh kita mempelajari apa itu dengan sistem koordinat atau koordinat sistem. Pada gambar di kiri atas, di sini kita mengetahui ada koordinat sistem yang paling dasar adalah ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian di tengah-tengah ada titik pusat. Kalau di matematika, di sini kita belajar dengan dinamakan sudut orijin. Kemudian di gambar berikutnya itu ada contoh titik-titik, di situ menunjukkan bahwa setiap titik itu berarti memiliki identitas sumbu X dan sumbu Y di setiap titiknya, setiap koordinat. Kemudian di gambar kiri bawah itu ada sumbu X dan sumbu Y yang titik-titik tadi itu selain memiliki X dan Y, dia bisa kita sebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, di mana kuadran 1 X plus Y plus, kuadran 2 X min Y plus, kuadran 3 X min Y min, dan kuadran 4 X plus Y min. Kemudian di kanan bawah itu apabila setiap titik itu kita berikan identitas, P1, P2, P3, P4, P5, P6, itu masing-masing memiliki identitas tadi. Contoh misalnya P1 ada di titik pusat, berarti X-nya 0, Y-nya 0. P2 ada di sini, berarti X0, Y, 4. Begitu juga dengan seterusnya. Ini saya rasa gampang sekali masih sampai slide ini karena masih pengulangan dasar dari, kita mempelajari matematika dasar, mungkin SD ya. Kemudian pada saat koordinat sistem, pada saat kita digambar teknik, kita mempelajari bahwa sumbu yang tadi, dua dimensi, itu kita ketahui dengan dua dimensi atau dua aksis, yaitu dua aksis X, dua aksis yaitu aksis X dan aksis Y, atau sumbu X atau sumbu Y. Pada saat kita menggunakan isometric view, di mana sistem koordinatnya itu menjadi tiga dimensi atau tiga aksis, itu X, Y, dan Z. Perbedaannya seperti itu. Pada saat kita menggunakan tiga dimensi, pada saat gambar teknik pun, kita harus mendefinisikan, itu kita akan menggunakan plan atau bidang yang mana, di mana X, Y, Z itu bisa saja kita menggunakan X, Y, atau menggunakan bidang X, Z, atau menggunakan bidang Y, Z. Di mana masing-masing dari bidang nanti akan mempresentasikan, titik-titik dari titik-titik terhadap koordinatnya, di mana kita ketahui kalau pada saat gambar, itu unsur-unsur gambar itu kan dari titik, kumpulan titik menjadi garis, terus kemudian garis bisa menjadi bidang. Nah, ini contohnya adalah bidang. Pada saat gambar, karena pada saat gambar untuk mengorientasikan bidang, itu sebetulnya untuk mengetahui orientasi atau translasi dari benda kerja atau produknya. Walaupun pada dasarnya, sekarang sudah ada gambar yang bisa langsung tiga dimensi. Tapi tiga dimensi kalau tidak ada mendefinisikan bidangnya, itu akan menjadi abstrak atau menjadi rancu. Ini sebetulnya menghadap ke mana nih? X, Y, atau Z. Nanti proses CNC-nya itu bergerak ke arah mana? Itu yang akan membingungkan. Jadi tetap harus didefinisikan, menggunakan bidang apa saja. Kemudian pada gambar di atas kanan atas ini, kita lihat ada keterangan lain. Biasanya kita kalau ketahui bahwa di mesin CNC, itu ada CNC dua aksis, tiga aksis, empat aksis, lima aksis, enam aksis misalnya. Nah, jumlah aksisnya itu dilihat dari jumlah sungguhnya. Jika di sebelah kirinya itu X, Y, berarti dia menggunakan dua aksis. Jika menggunakan X, Y, Z, berarti dia menggunakan tiga aksis. Nah, di sini ada aksis tambahan. Kenapa itu disebut dengan empat aksis, lima aksis, enam aksis. Aksis tambahannya adalah aksis A. Aksis A adalah aksis putar dari sumbu X. Sumbu X yang diputar itu dinamakan aksis A. Terus kemudian, jika aksis Y diputar, itu menggunakan, didefinisikan sebagai aksis B. Sorry. Ya, kita sebut saja aksis dulu ya. Terus kemudian, saat Z itu diputar, itu ada aksis C. Nah, apabila disebut empat aksis, berarti mungkin saja adalah X, Y, Z plus A. Atau X, Y, Z plus C. Berarti sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, dan sumbu Z putar atau sumbu C. Itu empat aksis. Atau ada juga empat aksis, misalnya X dan Z, ditambah sumbu putarnya A dan C. Itu juga bisa. Itu definisi dari kenapa disebut empat aksis, lima aksis, atau enam aksis. Kemudian, dapat dilihat pada bagian sampingnya, misalnya sumbu X putar ini adalah aksis A. A-nya ini ada mengarah ke positif, ada mengarah ke negatif. Di mana untuk melihat arah putaran dari A-nya itu, dilihat dari arah positifnya, X positif. Kemudian Z positif itu dilihatnya dari situ. Kemudian Y-nya juga. Jadi apabila ditarik, kita lihat dari sumbu Y, khawatir akan menjadi rancu, atau menjadi bias untuk posisi putar dari sumbu putarnya. Kemudian, bagaimana kita mengetahui arah putarannya? Ke kiri, ke kanan, berbalik ke arah jarum jam. Ini sebetulnya dipelajari di bagian sini. Pada saat koordinat sistem, itu arah putarannya, arah putarannya itu bisa menggunakan tangan kanan kalian. Tangan kanan kalian diposisikan bentuknya seperti ini. Jempol, arah jempol merupakan alah positif dari aksis. Anggap aksisnya X plus tadi ya. Di sini ada, saya pindah. Di sini lihat, X plus, misalnya X plus ke arah sini. Nah, ini arahnya itu adalah arah jempolnya. Di mana di arah jempol dan arah jari-jarinya yang menghadap dari sini ke sini, itu kita definisikan sebagai arah A-nya. Sumbu putar A plusnya itu ke arah sini. Kalian bayangkan pada saat di X-nya ini. Tangan kanan kalian, jempolnya arahkan ke arah X positif, kemudian A positifnya berputar searah ini. Begitu juga dengan yang sumbu putar B dan sumbu putar C. Sumbu putar B dan sumbu putar C. Itu untuk mendefinisiannya. Agar tidak bingung. Ini sebetulnya konsep dasar untuk mengetahui putar dan orientasi dari sumbu. Kemudian, selain untuk ini, kita juga mendefinisikan dari penggunaan kaedah tangan kanan. Tangan kanan ini untuk mengetahui arah kemana sih? X positif, Y positif, dan Z negatif. Di mana posisi titik tumpu atau origin-nya tadi ada di posisi tengah. Semakin dia menuju ke ujung jari, itu berarti menunjukkan bahwa dia itu menuju aksis yang positif. Semakin dia jauh dari ujung jari, berarti itu ke arah berkurang atau ke arah negatif. Itu untuk mendefinisiannya. Kita akan lanjut lagi ke sini dulu. Kategori aksis di sini dibagi menjadi ada empat. Yang pertama, primary aksis. Aksis utama. Yaitu X, Y, dan Z. Ini aksis utama. Terus kemudian, kita ketahui tadi ada A, B, C. Itu adalah aksis putar. Rotary aksis. A, B, dan C. Terus kemudian, ada aksis kedua. Itu U, V, dan W. Itu kita akan pelajari nanti. Oke, di mute dulu. Kemudian, ada IJK. Itu adalah penamaan untuk aksenter. Atau arah vektor putar. Atau untuk menjadi pergerakan CNC tadi untuk menjadi arah pergerakannya berputar. Pada saat kita ketahui ada empat kategori, ada yang dinamakan dengan related atau hubungannya. Kalau hubungannya dengan aksis X, maka tadi A. A itu adalah aksis putar atau sumber putar dari X. Ini berarti hubungannya dengan X. Enggak mungkin. A itu hubungannya dengan Y. Berarti ini hubungannya dengan X. Begitu juga dengan U dan I. Itu hubungannya dengan aksis X. Aksis Y itu sama. Ada V, J, dan B. Kemudian seterusnya untuk yang Z adalah W, K, dan C. Jadi jangan sampai ketuker. Misalnya kalian mendefinisikan J, tapi untuk aksis X itu enggak nyambung. Nanti niatnya untuk dihubungkan dengan X, ternyata kalian pakai J, nanti otomatis dia membaca untuk Y. Jadi jangan sampai salah memahami. Ini sudah. Kemudian pada saat kita mendefinisikan tadi, yang tangan kanan kalian, telunjuk kalian Y, X-nya itu adalah jempol, kemudian Z-nya adalah menggunakan jari tengah. Maka pada saat kalian menggunakan CNC milling, bisa diketahui bahwa sumbu Z-nya itu ke arah atas, sumbu Y dan sumbu X-nya ke arah berlawanan yang tegak lurus. Ini jika menggunakan CNC milling dari atas. Tools-nya. Ini anggap ini tools-nya dari atas. Berarti dia bergerak secara vertikal. Dimana kalau misalnya kita posisikan, kita posisikan seperti ini, berarti sama seperti yang ini. Ini Z-nya ke atas, Y ke sana, X ke sini. Kita berdapat posisikan bahwa Z-nya itu adalah ke atas. Nah, ini yang pasti dalam pemrograman CNC, yang sudah dipastikan adalah sumbu Z adalah sumbu yang sejajar atau lurus dengan pahatnya. Jadi kalau pahatnya ini, itu berarti bergerak dari atas ke bawah, berarti itu adalah arah sumbu Z. Kemudian ke arah mana negatif positifnya? Nah, kalian posisikan dengan tangan kanan kalian. Atau sumbu Z-nya ini, semakin dia mendekati ke benda kerja, dia nilainya berkurang atau 0. Misalnya pada saat permukaan benda kerja 0, semakin menjauh ke atas itu semakin positif. Di permukaan benda kerja 0, semakin dia makan ke bawah benda kerja, ke dalaman benda kerja, berarti Z-nya min. Kemudian yang Y untuk yang di milling ini adalah Y-nya itu menghadap ke operator. Misalnya operatornya ada di sini. X-nya berarti sisanya, sisanya yang tegak lurus. Sama seperti yang tadi, apabila pahatnya secara vertikal, ini juga pahat secara horizontal. Ada pahat X, Y, dan Z. Ini dilihat juga menggunakan taidah tangan kanan. Kemudian selain ada X, Y, Z, di sini juga didefinisikan adalah B. B itu jika ketahui, hubungannya dengan Aksis Y, hubungan atau Y-Aksis Related. Berarti di sini sumbu Y, sumbu Y jika diputar, seperti ini, berarti B plus, B min, itu yang berubah adalah X-nya. Jadi kalau dia diputar, X-nya berarti berubah. Enggak lagi mengarah ke sana, karena sudah dipengaruhi oleh sumbu putar. Seperti itu. Kalau digambar di sini, dia sama seperti ini. Tapi yang menjadi kunci adalah pada saat memposisikan tangan, itu adalah pastikan bahwa tangan kalian berlawanan dengan arah makan dari sumbu pahatnya. Kalau sumbu pahatnya bergerak dari atas ke bawah, berarti kalian arahkan ini ke atas. Kalau misalnya ini bergeraknya dari kiri, berarti posisikan ininya dari kanan. Itu saja sih. Sama saja. Terus kemudian, kalau yang tadi pada saat CNC milling, CNC turning itu sama. CNC turning rata-rata dari sampingnya. Berarti dia menggunakan yang horizontal. Itu kurang lebih sama. Di sini dia contoh menggunakan sumbu X dan Z. Semakin mendekati benda kerja, Z-nya semakin negatif. Kemudian di sini, begitu juga dengan yang X-nya. Kalau misalnya X-nya mendekati operator, di sini definisikan sebagai X-nya semakin min. Di sini ada bagian-bagian nanti yang akan dijelaskan. Ada headstock, ada chuck, ada jou. Kemudian ada tarot yang untuk menempelnya tools. Jika di sini menggunakan dua akses ya, X, Z. Yang di sini konfigurasi dengan menggunakan dua tarot. Tarot itu untuk menempelkan holder dan tools. Di sini ada tools yang menempel pada holder. Ini menggunakan dua tarot. Tarot kiri dan tarot kanan. Atau kalau kita ketahui, nanti kita pelajari ada yang namanya pahat kiri dan pahat kanan. Pahat kiri dan pahat kanan bedanya apa? Itu akan tergantung dari arah putaran spindle-nya. Kalau pahat kiri, apakah harus berputar arah jarum jam atau berlawanan di arah jarum jam? Itu akan mempengaruhi. Jika tidak cocok, itu akan mengakibatkan tidak terpotong pada benda kerja terhadap pahatnya. Begitu juga dengan pahat kiri dan pahat kanan. Itu menentukan kita akan menggunakan pemasangan tools pada holder. Holdernya mau holder dipasangnya di mana. Jadi jangan sampai salah. Nanti pahat kiri, tapi misalnya menggunakan holder yang dipasang di tahat kanan. Nah, itu yang ada nanti tidak terpotong juga. Kemudian yang berikutnya di sini, skematik pada vertikal CNC. Selain tadi CNC milling, kita juga ada yang menggunakan secara vertikal, tapi ini biasanya menggunakan milling atau bubut juga bisa ini berputar. Berputar di bawah. Nah, ini biasanya menggunakan misalnya machining center. Oke, ini gampang. Nah, ini tadi aksi sistemnya ini arahnya tergantung kalau ini tools tadi ya. Arah pergerakan tools, ini berarti arahnya dari Z, Z min. Nah, kalau yang dari workpiece, itu tambahkan aksen. Beda hubungannya itu hanya arah Z-nya searah. Kalau misalnya ini Z-nya ke serong sini, berarti Z-nya, Z workpiece-nya ke sini. Karena kan pasti Z dan Z ketemu kan. Karena pahatnya harus bertemu dengan benda kerja supaya bisa dipotong. Oke, ini mungkin nanti ada penjelasan tentang CNC control panel. Di dalamnya ada apa saja. Nah, di sini kita menggunakan kontrol yang fanuk, tapi nanti di mesin CNC kita yang ada di lay produksi, kita akan menggunakan kontrol yang Mitsubishi. di mana kita menggunakan mesinnya itu fabrikan dari Jerman, Jepang. Terus kemudian di sini ada fungsi-fungsi yang ada fungsinya tersendiri. Terus kemudian ada kontrol yang lain, yaitu ada aksisnya. Misalnya ini menggunakan 4 aksis. Ini ada simbolnya. Terus kemudian ada jog. Untuk kecepatan jog, ini juga manual. Ini nanti kita akan pelajari. Ada feed rate persen. Itu untuk kecepatan feeding-nya pada saat memproses. Misalnya memproses 110%. Berarti 10% lebih cepat dibandingkan feed rate yang ada di program atau sistemnya. Ini untuk sistem manual, on-off. Ini juga manual memegarakan subuh yang mana. Terus ini rapid override. Itu untuk menambah kecepatan cycle timenya. Misalnya 100% berarti dia ditingkatkan dua kali. Spindle override, kecepatan spindle-nya mau ditingkatkan berapa persen. Kalau 100% berarti sama dengan yang di sistem. Kalau 110 berarti lebih cepat 110 dari sistem. Ini sama saja. Ini penjelasannya. Mungkin nanti kalian bisa baca sendiri dengan mempelajari dari rekaman-rekaman yang sudah saya upload nanti. Mungkin pertemuan satu, kita pelajari dasar-dasar seperti ini. Kita belum masuk ke programnya. Kita baru mempelajari tentang aksis. Jangan sampai nanti blunder atau keliru dari mempelajari aksis pada sistem mesin CNC. Karena pada dasarnya, pada saat di mesin CNC, itu sebetulnya lebih ke pergerakan sistem koordinat. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ya, stop dulu. Ya, silakan.